PT Jasa Raharja Jambi pada Sabtu 23 Desember 2023 menyalurkan bantuan logistik kepada para petugas di pos pelayanan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Bantuan yang diberikan yakni berupa APD Makanan Ringan dan Minuman. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Kepala PT Jasa Raharja Jambi, Doni Kusprayetno. Sebagai wujud dukungan pada pos pengamanan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, PT Jasa Raharja Jambi memberikan bantuan logistik kepada para petugas di pos pelayanan. Bantuan tersebut disalurkan langsung oleh Kepala PT Jasa Raharja Jambi, Doni Kusprayetno. Pemberian bantuan ini juga bertepatan dengan peninjauan pos pengamanan Nataru bersama Dirlantas Polda Jambi, Kombes Poldapi, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, John Ekapowa, dan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Jambi, Eko Indrayanto. Peninjauan yang dilaksanakan pada Sabtu 23 Desember 2023 siang tersebut dilakukan pada tiga lokasi yaitu Pos PAM Simpang Penerangan, Posko Pelayanan dan Monitoring Terminal Alam Barajo, dan Pos Pelayanan Nataru Citraria City. Bantuan yang diberikan berupa alat pelindung diri atau APD, makanan ringan, serta minuman. Kepala PT Jasa Raharja Jambi, Doni Kusprayetno, mengungkapkan bantuan yang diberikan berupa doping supaya petugas bisa lebih segar dalam menjaga ketertiban kelancaran arus mudik dan arus balik Nataru. Dengan bantuan ini diharapkan pengamanan Nataru dapat berjalan aman dan tertib. Doni juga menghimbau kepada masyarakat atau pengguna jalan agar tetap tertib menaati rambu lalu lintas, terkhusus untuk pengguna transportasi umum, baik darat maupun udara, untuk tetap menjaga kesehatan dan keamanan. Untuk Pos Pelayanan dari Jasa Raharja memberikan pikisan sifatnya doping, supaya lebih bisa segar dalam menjaga ketertiban keselamatan, pelancaran untuk arus mudik maupun arus balik Nataru dan untuk Natal dan Tahun Baru. Dan harapan kami semua masyarakat dapat selamat sampai kejutan. Untuk masyarakat lebih memakuki peraturan lalu lintas, tertib, dalam kendara-kendaraannya, dan selain itu juga untuk yang menggunakan antutan umum, baik darat maupun udara, tetap menjaga kesehatan, dan selamat sampai kejutan. Jasa Raharja akan selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tidak hanya pelayanan dalam memberikan santunan, melainkan juga dalam pelayanan lainnya. Sementara itu, Dirlantas Pol Dajambi, Kombes Pol Dapi, menyebutkan, Hal ini merupakan sinergi antara Jasa Raharja, Dinas Perhubungan atau Dishu Provinsi Jambi, Kementerian Perhubungan melalui BPTD, serta kepolisian, untuk bagaimana dalam peningkatan arus kendaraan umum maupun pribadi, menjadi prioritas untuk lebih aman dan lancar. Lina Liska, JAK TV, melaporkan. Terima kasih.